Intro Hai Sobat Brainly, kali ini kita akan membahas soal tentang koordinat Cartesius Pertanyaannya, koordinat titik potong sumbu X dan sumbu Y adalah titik-titik Jadi kita akan menentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y itu nanti koordinatnya berapa Namun sebelum kita cari tahu, kita review terlebih dahulu tentang koordinat Cartesius Koordinat Cartesius itu sebenarnya apa sih? Koordinat Cartesius merupakan suatu metode dalam matematika yang digunakan untuk menunjukkan letak suatu titik dalam bidang datar Ibaratnya koordinat Cartesius itu semacam kayak denah untuk menunjukkan letak-letak suatu rumah atau apa kalau dalam denah Namun kalau dalam koordinat Cartesius nanti yang akan ditunjukkan adalah letak suatu titik, garis maupun bidang Nah untuk bentuk koordinat Cartesius sendiri itu seperti ini Nah, koordinat Cartesius terdiri dari sumbu X dan sumbu Y Nah dua sumbu ini yang akan digunakan untuk menentukan letak suatu titik Misalnya kita punya titik sembarang, dimana ya? Kita taruh misal titik di sini Nah, untuk menyebut titik ini kita hitung jarak dengan sumbu Y dan jarak dengan sumbu X Jarak dengan sumbu Y yang ini, ini namanya abscis, berarti ini jarak dengan sumbu Y3 Sedangkan jarak dengan sumbu X ini dinamakan ordinat Ini berapa? 1, 2, 3, 4 Sehingga kita peroleh koordinatnya ini abscis dulu, 3, habis itu ordinat Koma 4 atau X, Y Nah, nilai abscis itu bernilai positif, jadi yang ini jarak dengan sumbu Y itu bernilai positif kalau berada di sebelah kanan Sedangkan kalau berada di sebelah kiri nanti nilainya negatif Jarak dengan sumbu X atau ordinat bernilai positif jika berada di atas, bernilai negatif jika titiknya berada di bawah Nah, sekarang yang ditanya koordinat titik potong sumbu X dan sumbu Y Kita tahu titik potong sumbu X dan sumbu Y itu berada di mana? Kita lihat sumbu X itu adalah yang mendatar ini namanya sumbu X Sedangkan yang tegak ini namanya sumbu Y Titik potong antara sumbu X dan sumbu Y berarti ada di sini Ini titik potong sumbu X dan sumbu Y Nah, sekarang koordinatnya berapa titik potong sumbu X dan sumbu Y? Nah, kita cari tahu jaraknya Jarak titik ini dengan sumbu X itu karena dia berimpit berarti jaraknya adalah 0 juga Sehingga kita peroleh Titik potong sumbu X dan sumbu Y adalah koordinat titik O atau titik pangkal Atau nilainya adalah 0,0 Oke, cukup sekian pembahasan kali ini Semoga bisa bermanfaat Selamat belajar Sobat Braimli dan salam edukasi Sobat Braimli dan salam edukasi